Intro Assalamualaikum Buya Assalamualaikum Kami memiliki ibu yang jahat Temperamen dan pemukul Di masa kami kecil Kadang terbesit ingin pergi jauh darinya Apalagi kalau ingat Dengan perlakuan kejamnya di zaman dulu Ya Allah aku benci sekali Dengan ibuku sendiri Semoga saja rasa benciku bisa hilang Seiring berjalannya waktu Bagaimana caranya memaafkan dan menghilangkan Rasa sakit ini Buya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanallah Kemudahan dalam berbakti Kepada orang tua itu Adalah nasib baik Sehingga ada seorang anak Biarpun bapaknya jahat Ibunya jahat Tetap dia tidak bisa durhakah Ada Sehingga kami sering sampaikan Selalu sampaikan Kalau ada anak Bisa berbakti kepada ibundanya Biarpun dia orang kafir Akan Allah beri balasan kebaikan Cuma bedanya kalau orang kafir Hanya dibalas di dunia Tidak ada balasan di akhirat Karena orang tua adalah orang tua Maka Ada sebagian anak Biarpun dipukulin sama orang tuanya Tidak berubah Jadi benci dan Dendam Itu nasib Ada sebaliknya nasib buruk Biarpun orang tuanya Baik Tapi tetap saja Anak itu kurang ajar Memang dasar itu Nasib sengsara Buat anak tersebut Nah Yang satu lagi ini Modelnya beda Bapaknya jahat Atau ibunya tadi katanya Dolib Tempraman suka mukul Dan sebagainya Nah ini ujian Sudah begitu Memang ibunya menjadi Sebab kebencian Lalu sang anak Benci beneran Kami ingatkan kepada yang bertanya Sepertinya kamu ini memang Ahli surga Calon ahli surga Dengan kebencianmu Kamu ingin menghilangkan Kebencian tersebut Cuman kamu ingin tahu Caranya kayak gimana Sebab di akhir pertanyaannya Gimana saya ingin menghilangkan kebencian Insya Allah kamu selamat Nah Sekarang denger Nasihat Hilang kebencian Untuk dekat Mungkin Tidak harus Kami ingatkan ibumu Sebab mungkin Kalau kamu dekat dengan ibumu Akan kebakar lagi hatimu Karena dengan Cara ibumu Yang belum baik Mungkin ibu yang gak Pasarnya Akan tapi Berbuat Baiklah Untuk ibumu Pastikan kamu berbuat baik Apakah kamu menabungkan haji Untuk ibumu Ngirimi duit seterusnya Pokoknya kamu setiap hari Harus berbuat baik Untuk ibumu Tanpa diketahui oleh ibumu Biarpun kamu belum bisa melihat Ibu undamu Karena apa Khawatir menjadi kebencian lagi Mulai hari ini Kamu lakukan kebaikan Untuk ibumu Atau kau tabungkan Untuk apa saja Untuk umroh Untuk hadiah Untuk apa saja Atau diam-diam Kau bantu ibumu Urusan Lakukan ini nak Akan semakin kuat cintamu Bahkan kalau seandainya Ibu mukul Dan sebagainya orang tua mukul Lebih baik pergi khawatir Pukulannya menjadikan Kamu tidak kuat Lalu kamu bisa membalasnya Menjadi jelek Lari Apalagi Jika membahayakan Ada seorang anak Dipukul sama ayahnya Mukulnya berbahaya Maka lari Demi keselamatan Dan kadang juga Orang tua Di saat melakukan itu semuanya Bukan atas Kesadaran sempurna Karena mungkin Mohon maaf darah Tiba-tiba Setelah itu nyesel Maka Segera menghindar Mendekatlah Kalau sudah Segeranya siap Untuk didekati Jadi Anak yang soleh Kamu baik Yang bertanya Tinggal sekarang Mulailah dengan kebaikan Biarpun kamu Bulek dengan ibumu Secara fisik Akan tapi Secara hati Kamu sudah mulai Ya Mungkin kamu sedikit menjauh Takut nanti Kena marah Dan sebagainya Hanya melihat dari jauh Kalau ternyata nanti Kamu harus bertemu Di saat beliau akan marah Dan sebagainya Kamu minta izin yang baik Untuk satu Kesempatannya Tidak terus mendengar Amarahnya Biar tidak berubah Jadi benci di hatimu Terus berbuat baik Berbuat baik Maka dengan inilah Maka akan Hilang kebencianmu Bahkan kalau seandainya Benci di hatimu Kok belum hilang Akan Allah ampuni Karena kamu sudah Berusaha Untuk Menahan Dari kebencian Untuk berbuat dolim Tapi kau Ganti Dengan kebencianmu Dengan perbuatan baik Maka Allah mahat tahu Ada di hatimu Wa alhamdulillah Setelah anda Menyaksikan video ini Jangan lupa Bersalawat Kepada Bakinda Nabi Muhammad S.A.W Wa alihi wa sahbihi Wa salam Sub indo by broth3rmax